Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yusnadi. Gimana sudah bikin POC dari air cucian beras dan M4 yang powerful, yang kekuatannya jauh melebihi dari aslinya? Apa teman-teman sudah bikin? Kalau sudah bikin, kita mau aplikasikan sekarang dan saya mau kasih tips supaya pupuk air cucian beras ini bisa naik level. Tidak cuma air cucian beras, tapi kekuatannya akan jauh meningkat. Ikuti terus, tonton sampai habis, jangan lupa like, subscribe, supaya teman-teman bisa dapat tips-tips yang menarik, yang bikin tanaman teman-teman jauh lebih subur. Nah teman-teman, kalau buat teman-teman yang belum bikin air cucian beras ini, fermentasi air cucian beras, teman-teman bisa bikin dulu, nanti saya taruh nih link-nya. Teman-teman bikin, karena air cucian beras ini benar-benar pupuk yang sangat dasyat. Teman-teman daripada beli pupuk yang kimia yang semakin hari semakin mahal, bikin dengan organik jauh lebih aman, jauh lebih bagus. Ini masih aktif ya, teman-teman, EM4-nya masih aktif, sudah 2 minggu lebih. Ini balonnya masih gembung, ini masih keras ini, cukup keras nih. Kalau saya kocok ini makin keras. Tapi ini berfungsi sebagai POC, pupuk organik cair. Dan pupuk ini mengandung banyak sekali nutrisi, karbohidrat, nitrogen, ada fosfornya, ada kaliumnya, ada kalsium juga, banyak sekali. Dan kita akan aplikasikan. Tapi, selain kita aplikasikan, saya akan menambahkan satu jenis bahan yang membuat pupuk ini lebih kuat. Lebih bagus lagi untuk tanaman kita. Apa? Ya, coba teman-teman ikuti terus ya. Ini saya buka dulu. Nah, kempes. Gasnya langsung keluar, kerasa sekali ya. Dari 1 liter, ini 1 liter air, saya akan kasih 10 mili. Oh, sorry. Karena ini kocor, saya akan kasihnya 50 mili malah. Sebentar. Ini saya pakai ini aja, ini 50 mili. Jangan lupa dikocok dulu, ini tadi sudah saya kocok. Nah, 50 mili ya. Kira-kira 50 mili. Ini akan kita aplikasikan ke tanaman kita. Tapi, sebelumnya, saya akan menambahkan satu bahan lagi. Apa ini? Ini garam krosok. Garam kasar. Apa itu garam krosok? Garam krosok itu garam yang pemrosesannya, pemurniannya berbeda dengan garam dapur. Kalau garam dapur itu dimurnikan, banyak mineral yang terbuang, yang dibuang, dan ditambahkan iodium. Supaya mencegah gondok ya, untuk kita. Tapi kalau garam kasar, garam krosok ini, tidak ditambahkan iodium. Ini hanya pemurnian saja, menghilangkan kotoran-kotoran. Yang perlu teman-teman ingat, garam krosok ini, sebaiknya, pakai garam lokal. Nah, kenapa? Garam lokal dibandingkan dengan garam impor. Dulu saya, sewaktu bekerja di perusahaan, satu perusahaan itu, saya memakai garam krosok untuk water treatment. Mencuci resin, resin anion atau kation itu, memurnikannya, mengaktifkannya harus dengan air garam. Nah, kebanyakan dulu itu garamnya yang dipakai, garam krosok impor. Kenapa? Karena lebih murah, lebih bersih. Dari Australia, dari mana, saya kurang tahu. Nah, kenapa kita pakai yang lokal? Karena yang lokal itu berasal dari air laut. Air laut yang dikeringkan menjadi garam krosok. Kenapa yang di luar beda? Yang di luar itu, dan di luar negeri, banyak yang bukan dari air laut. Jadi teman-teman harus bedakan. Banyak yang bukan dari air laut. Lalu dari mana? Nah, di luar negeri itu, banyak garam yang ditambang. Jadi seperti batu bara, seperti tima, dan lain-lain itu, ngegali tanah gitu, di pertambangannya, dan ada lapisan garam di situ. Nah, itu berbeda dengan garam laut. Kenapa berbeda? Karena garam air laut ini, mengandung banyak sekali, mineral-mineral yang sangat baik. Di sini ada, kalau menurut teman-teman, boleh googling, ini ada 32 jenis mineral, yang sangat baik, yang diperlukan oleh tanaman. Jadi, memberikan garam krosok ini, kepada tanaman kita, akan sangat powerful. Kita bisa aplikasikan dengan, berbarengan dengan, pupuk POC kita. Sehingga nanti hasilnya, jauh-jauh lebih dasyat. Segimana? Satu sendok. Satu liter, satu sendok. Kita pakai bahan-bahan yang murah, yang ada di sekitar kita, yang nggak susah carinya, tapi, hasilnya sangat luar biasa. Kita aduk dulu. Oh iya, ini POC-nya, saya tutup lagi, supaya, bakterinya masih tetap, berjalan ya. Fermentasinya ini masih tetap jalan. Kalau fermentasinya sudah berhenti, gimana? nggak ada masalah, karena memang, di POC ini, yang kita pentingkan itu, nutrisinya, bukan bakterinya. Kalau di, yang E4, ini kita pentingkan, bakterinya, dibanding dengan nutrisinya. Jadi, teman-teman bisa bedakan. Kapan kita kasih POC, kapan kita kasih E4? Teman-teman bisa serang-seling ya. Katakan, hari Senin, teman-teman kasih POC, hari Kamis, teman-teman kasih bakteri, misalnya. Atau satu minggu, satu kali, semuanya bisa diselang-seling. Nah, ini sudah larut semua. Ini bisa kita aplikasikan, ke tanaman kita. Dan pupuk kita, POC kita ini, akan, naik level. istilahnya, istilah saya itu, naik level, naik kelas. Menjadi, berlipat-lipat kali, hasiatnya. Sebagaimana dikasihnya, ini sudah 50 ml tadi, dengan garam kerosok, satu sendok. Kita akan kasih, katakan, seperti biasa, untuk tanaman, yang begini, ya kita kasih kira-kira, antara, 400-500 ml lah. Seperti kita, siram tanaman biasa ya. Kira-kira ini, sekitar, 250, 300-an ml ya. Cukup, teman-teman. Kalau untuk, planter bag, 100 liter, ya di sini, tanaman anggur ini, saya tanam, rata-rata di, planter bag, 100 liter. Itu saya kasihnya, antara, 1,5-2 liter. Ya. 1,5-2 liter. Satu minggu, satu kali. Cukup. Ya. Nah, teman-teman bisa buktikan, pupuk ini, akan sangat-sangat power. Ya. Sangat kuat. Ya. Ini saya, siramkan saja sisanya. Ya. Nah, jadi, teman-teman, jangan ragu untuk bikin pupuk ini, dan, pakai, garam krosok. Garam krosok ini, benar-benar, sangat, bagus sekali hasilnya. Di sini, terdapat mineral-mineral, yang sangat dibutuhkan, sama tanaman kita. ada banyak sekali mineral ya. Tadi saya sebut, 32 mineral nih. Jadi, jangan ragu, teman-teman bisa kasih. Untuk semprot, untuk aplikasi semprot, teman-teman bisa pakai, sekitar 20-30 mili, pupuk POC ini. ditambah, garamnya lebih sedikit. Ya, katakan setengah sendok. Tapi, sebaiknya, disaring dulu. Ya, karena ini, teman-teman bisa lihat, banyak sekali, butiran-butiran ini. Dan ini, airnya juga keruh. Jangan sampai, sprayer, teman-teman, cepat mempet. Ya, jadi sebelum dimasukkan ke semprotan, ke sprayer kita, saring dulu. Ya, disaring dulu, supaya, tidak cepat mempet, semprotannya bisa awet. Ya, itu dulu, teman-teman, sharing dari saya, mengenai pupuk, air cucian beras ini, supaya, pupuk ini bisa lebih dasyat, supaya tanaman teman-teman, bisa lebih subur, bisa lebih hijau, cepat berbuah, cepat berbunga juga. Ya, jangan, jangan lupa like, subscribe, juga nantikan, saya akan kasih tips lagi, di video yang akan datang. Teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.